Intro Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno meresmikan Desa Wisata Bowelek yang berada di Desa Purwodadi Kecamatan Tirto Yudho, Kabupaten Malang pada Sabtu 15 April 2023 Lokasi yang diresmikan Sandiaga ini masuk ke dalam 75 Desa Wisata Terbaik dalam Ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI tahun 2023 Sandiaga mengatakan dengan adanya peresmian Desa Wisata Bowelek yang meliputi Pantai Bolu-Bolu Pantai Wedi Awu dan Pantai Lenggosono merupakan upaya pemerintah dalam mendorong kebangkitan ekonomi dan terbukanya lapangan pekerjaan Sandiaga menambahkan peresmian Desa Wisata Bowelek di Kabupaten Malang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendorong kebangkitan ekonomi serta penciptaan lapangan pekerjaan melalui pengembangan desa Dikatakan Sandiaga peningkatan perekonomian bagi desa terlihat cukup signifikan baik peningkatan jumlah wisatawan maupun ekonomi masyarakat dimana produk ekonomi kreatif dari masyarakat terjual sehingga terciptanya lapangan pekerjaan Selain itu Sandiaga mengungkapkan dengan masuknya desa wisata ini masuk ke dalam 75 desa wisata terbaik ADWI 2023 menjadi bukti keseriusan pemerintah Kabupaten Malang dalam mengoptimalkan potensi wisata Kabupaten Malang telah berkomitmen untuk terus memberikan perhatian lebih dalam pengembangan sektor pariwisata termasuk pengembangan wisata berbasis masyarakat Sandiaga menambahkan terlebih selama 3 tahun berturut-turut Kabupaten Malang telah mempersembahkan desa wisata terbaik di ajang nasional maupun dunia seperti desa wisata Bonpring menang ASEAN dan Pujon Kidul menang dunia Secara terpisah Bupati Malang H.M. Sanusi mengatakan bahwa destinasi wisata yang dikunjungi oleh Men Paragraf telah mendapatkan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan Hal ini juga berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat setempat khususnya pelaku wisata dan ekonomi kreatif Sekedar diketahui desa wisata Bowele menyediakan pemandangan alam berupa pantai lembah hingga perbukitan yang subur Ketika mengunjungi lokasi ini jarak yang harus ditempuh dari kota Malang sekitar 3 jam Namun rasa lelah ketika menempuh perjalanan akan hilang ketika melihat pemandangan alam di desa Purwodadi yang begitu indah selamat menikmati